Sobat Kupas Dimanapun Berada Kehidupan desa tak menyerutkan semangat pemuda Dusun Karang Tempel, Desa Sidomulyo, Lampung Selatan, Sabtu, 2 Juli 2022. Dia Irianto, pencipta sepeda motor bertenaga listrik di tengah hijaunya pedesaan. Sepeda motor buatan Irianto terbilang sederhana. Tapi motor listriknya itu mampu menempuh jarak ratusan kilometer. Gimana sih kok bisa sampai pengen menciptakan kayak gini nih? Ya salah satunya menghindari lahan bakar lah intinya. Terus ramah lingkungan. Dari bebas perawatan dari oli, ger, rante, sebagainya. Ya motor listrik ini kan kerjanya dari baterai ke kontroler, ini namanya kontroler. Terus ke motor, ke dinamu, dinamu terus ke trotol gas. Bidayah bisa bertahan berapa hari atau pakai jarak dia Pak? Pakai hitungan kilo. Hitungan kilo, berapa kilo? Kalau kita pakainya santai 40-60, berkisaran bisa 180-an kilo baru cas. Kalau untuk bobotnya kita hitung biasa, saya di berat peden saya sendiri sih, itu sekitar 75-an lah. Tapi ya dia bisa mampu sampai 120 juga masih bisa. Sudah berpuluhah tahun Irianto menekuni bidang elektronik. Motor rakitan ini diciptakannya sesuai pengalaman dan penghayatannya hidup di era serba instan. Dia tak lagi pusing memikirkan biaya bahan bakar dan pelumas. Sistem pengapian kendaraan elektronik ini terfokus pada dinamu. Harapannya, pemerintah memberi izin kendaraan listrik ini boleh melintas di jalan raya. Irianto ingin memperbanyak produksi kendaraan elektronik untuk diperjual belikan. Kecepatannya bisa di setel dari kontrolnya ini pak, tergantung kita selera. Kalau kita mau lari 90 ya bisa, kita setting. Tapi kan kalau kita semakin cepat, semakin boros. Semakin boros pak. Hanya kita setel standaran di sini aja lah. Yang penting dapat perizinan supaya berkendara di jalan raya dulu pak. Oh iya kan, mudah-mudahan bisa. Kalau seandainya udah bisa, baru kalau misalnya ada yang ngepesen lagi ya insya Allah. Jangan lupa. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton